Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mobil yang mau gue jual bro, Toyota Avanza 1300cc tipe G manual tahun 2012 tangan pertama dari baru, kilometer rendah, 50 ribuan siap gas dari Sabang sampai Merauke bro ini mobil ke 302 yang mau gue jual dengan jual cara rosul ya bro jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro lo tinggal lebihin aja dari modal gue sewajarnya kalau cocok penawaran gue lepas jualnya cash ya gue ngejual kredit gue doain dan nonton biar rezekinya mimpah bisa beli mobil impiannya cash amin amin ya robbal amin insyaallah sama-sama rukah yuk cek lagi videonya disini dan nonton biar rezekinya mimpah bisa beli mobil yang sama-sama rukah yuk cek lagi disini dan nonton biar rezekinya mimpah bisa beli mobil yang sama-sama rukah yuk cek lagi ini dia mobilnya bro yang mau gue jual Toyota Avanza 1.300 cc tipe G manual tahun perakitan 2012 bro ya cek ceknya juga masih banyak yang ori bro bahkan member depannya bro ya ceknya masih ori bro masih ada garisnya ya warnanya silver metallic tangga pertama dari baru yang nanti kilometer ya bro ya baru Rp50.000an bro kokil kan mobil cakep tinggal gas aja bro pajaknya juga masih panjang sampai Januari 2025 oke sekarang langsung kita cek aja ke interior interior juga masih full oriisnya bro kunci-kunci juga masih bohannya bro ya di tahun 2012 ini masih kunci biasa bro ya belum imobilizer ini kunci, alarmnya masih aktif dan ini buka masih aktif semua bro ya sekarang langsung kita cek ke interior interior ya bro ya masih full oriisnya liat ya sesuai kilometer bro masih cakep banget masih seger ya cok-coknya masih ori masih tebal sesuai kilometer ya setir-setir ya bro liat ya tuh masih bersisi kayak ular berbisa bro ya kulit jeruknya bro ya masih jelas banget ya dan ini masih plastik kan bro ya pedal-pedalnya bro ya masih tebal sesuai kilometer oke langsung kita ke dalamnya ya nah ini interiornya gua tutup dulu pintar bro ya berhubung tengah hari bro ya menjelang jam jam 12 bro ya kita di dalam aja lebih enak bro ya ini interiornya masih full oriisinil ya ini juga masih plastikan ya ini dari baru ya bro ya bukan gua masih plastikin tuh cok-coknya masih rapi masih seger banget bro ya tahun 2012 gila meter 50 ribu bro ya kan cari mana lagi bro ya ini jarang ada nih bro oke sekarang kita coba kontak di kuncinya belum IMO Blazer masih biasa tahun 2012 jadi yang IMO itu kok gak salah tahun model Grand New ya 2012 ke atas sekarang kita kontak kita kontak Bismillahirrahmanirrahim indikator jalan semua bro ya indikator jalan semua sekarang kita starter kita starter indikator mati semua kecuali rentangan ya berarti elektrik dan sama semua starter juga bekerja dengan baik bro ya sekarang lo boleh cek kilometernya ini dia yang istimewa bro ya kilometernya baru 58401 bro ya kan Avanza manual ya 1300cc tipe G ya tipe paling favorit nih bro ya tipe tengah-tengah 2012 perakitan kilometer masih 50 ribuan bro berarti berapa tahun tuh ya sekitar 12 tahun ya berarti setahun itu menyampe 5000 bro 4000 km per tahun rata-rata ya bro ya dia rata-ratanya ya jadi ya termasuk amat sangat jarang pakai bro ya gitu bro oke emang mobil bukan mobil harian bro jadi ngejogrok aja dia di garasi oke sekarang kita sekarang kita seperti biasa sebelum gue bahas mobilnya gue bahas dulu apa aja yang gue kerjain di mobil ini bro ya jadi seperti biasa gue service tune up ya terus ganti oli mesin gue ganti baru filter oli, filter darah, filter AC sampai wiper depan gue ganti baru semua bro ya wiper depan gue pakai 3M yang original 4 jadi insya Allah siap kas ya gue bisa cek coblikannya dari sini ya sekilas aja untuk oli mesin gue pakai cell helix AX6 yang 1040 filter oli juga gue ganti bro ya yang kiri bekas yang kanan baru berikutnya ada pergantian filter udara yang atas baru yang bawah bekas bro ya dan filter AC gue ganti juga bro ya itu yang atas udah kotor ganti baru yang bawah berikut ada video saat penggantian oli mesin bisa dilihat jadi oli mesin baru filter oli, filter darah, filter AC baru semua bro ya udah gitu mobilnya gue service tune up juga bisa dilihat di video jadi insya Allah sehat wa afiat dan busi-busi gue ganti baru semua bro ya empat-empatnya ya itu ada yang bekas ada yang barunya dan terakhir gue ganti wiper depan pakai 3M original part jadi insya Allah siap terjang badai dari Sabang sampai Merauke nah itu dia bro ya jadi mobil insya Allah sehat wa afiat ya logo saya pesuna polimusin baru filter oli, filter AC baru semua bro yang pwiper baru jadi insya Allah tinggal gas aja bro ya dari Sabang sampai Merauke oke tapi tetap kutukin bro ya nama mobil bekas gue gak bilang perfect kayak baru bro ya mobil baru aja kadang-kadang ada rico bro ya kan tetap spare dana bro ya jadi beli mobil bekas apapun itu ya spare dana bro ya buat perbaikan berikutnya buat nanti balik nama buat pajak segala macem oke tapi kalau ini pajak masih panjang bro gak perlu khawatir sampai Januari 2025 ya masih tahun depan oke sekarang kita bahas recordnya nah untuk service record dia terakhir-akhir di bengkel umum bro ya jadi info dari penduduk sebelumnya jadi service recordnya dia di resmi itu cuma pakai service gratisnya aja boleh jadi service gratis itu dia di Toyota dapet 6x bro dapet 6x ya jadi kilometer 10, 10, 20, 30, 40, 50 ya berhubung karena kilometer yang gak nyampe-nyampe 50 ya setelah service gratisnya dia di bengkel biasa gitu bro ya jadi udah gue cek recordnya kalau di berhubung Toyota karena gak ngeling bro ya jadi di jirum dia cuma 2 kali ya di awal di kilometer 1000 sama di 2021 ya di atur ribu ya berikutnya mungkin yang lain di atur ribu bisa di Plaza bisa di Tunas bisa di Astridol gitu bro ya karena kalau Toyota itu dia bro minusnya dia gak ngeling jadi gue apa yang ngeceknya satu persatu agak lumayan makan tenaga bro ya tapi untuk kehasilan kilometer ya lo boleh cek kemana aja bro ya di Toyota, di Sabang, sampai Meroke bawa alihnya silahkan bawa ke dealer resmi Toyota silahkan bawa orang bawa orang ahli kepercayaan lo silahkan bro ya gue gak mau tutupin oke bawa ke Toyota Jepang juga silahkan oke nah ini record-recordnya ya yang dulu banget yang terakhir di kantongan sih 2023 ya kilometer masih 50 ribu tuh ya setahun aja masih 50 ribu bro eh setahun maksudnya baru 2023 kemarin ya masih kilometer 50-an nah ini April 2004 karena Aki baru ganti ya Aki Oli, Oli Mesin sorry Oli Mesin baru ganti di kilometer 56 bro ya baru jalan 2000 tetep ya gue ganti lagi ya karena udah 4 bulanan bro ya mau 6 bulan gue ganti baru biar enak terus di bulan Juni kemarin Oli Mesin Oli, sorry Oli Transmisi sama Oli Karen baru bro ya nih ya jadi Oli Mesin eh Oli Transmisi sama Oli Karen baru dan Oli Mesin baru juga bro ini gue ganti ya di 21 Agustus kilometer 58363 oke itu aja bro ya jadi mobil tangan pertama dari baru pajak panjang Januari 2005 kilometer rendah ya baru service cuna polimesin baru Vitorali Vitorali baru semua ya gak perlu gue sebetulnya ulang-ulang ya ini insya Allah tinggal gas bro oke sekarang kita bahas mobilnya sedikit ya nah jadi Avanza 2012 ini Avanza pertama kali ya bukan pertama kali sih ya pertama kali ke awal ini 2011 akhir loh ya model New New Avanza ya jadi ini baru-baru keluar lah ya kita lihat sekarang kita tes koplingnya koplingnya masih enak banget ya masih padet hand tank ya ini 1, 2, 3, 4, 5 gak ada masalah bro ya mundur juga gak ada masalah lihat bro ya nih ya kulit jeruknya bro ya masih bersisik bro ya sepuluh meter AC dingin normal kita coba fend yang paling besar sama aku ya gak ada masalah oke ceritain dulu AC nya aku setiap ada suhu maksimal ini ya suhu maksimal terus azad dan audio masih bawaan aslinya bro ya jadi bener-bener mobil ini gak diapa-apain bro ya bener-bener ori-orian tipnya masih bawaan ya Toyota ya cuma bisa CD EP3 ya ini EP3 sama CD doang bisa ya bro coba ya ya audio nya lumayan lumayan bagus lah ya bukan lumayan standar lah ya gak bagus-bagus banget ya karena masih bawaan standar pabrik ya ini tuh tipe G emang bawaannya aslinya single din kalau yang vele double din tapi tetep bro ya belum ada terusin-tosin pada jaman ini oke terus AC dingin normal gak ada masalah setir lihat ya tuh ya masih bersisik ya gak bisa bro masih cakep terus spion nih baru elektrik mirror aja bro belum ada di track kalau di track tinggal tamuin aja bro ya spionnya spionnya yang atas bawah masih normal semua bro ya sebelah kiri masih normal seperti yang lain oke terus porino sebelah kanan aja yang ala auto dulu nah naiknya juga ala auto ya terus yang lain tidak ala auto kita lagi cap owner sisi kanan ada ticket ada tempat sini rem tangan sini ada console box ya cok-cok masih bahan pabrikannya masih rapi ya tuh masih ori-ori-an pelapon rapi bersih bro masih kita coba ya masih nyala normal karena masalah sand passer masih plastikan bro ya nah lampu-lampu masih nyala sini juga masih plastikan oke ini bro ya jadi mobil cakep kok ya minus-minusnya nih yang gue tau bro ya ini asik-sik-sik asik bro ya nah ini jadi arah panah kan arah jalan di sini yang buat ya arah-arah ini agak ada yang copot bro ya di kamar kiri ya kalau sini masih utuh terus sama di sini bro kaca nih ya kaca depan nih lebar-lebar tuh ya kelihatan ya nah itu doang sih ya karena yang paling dipakai sering ini bro ya yang lain mungkin jarang dibawa rame-rame gitu bro oke jadi itu aja bro ya mobil cakep tam-tamad baru panjang panjang kilometer nanti baru di service juga jadi install tinggal gas aja bro oke untuk mobil cakep gak perlu panjang lebar nanti biar mobil ini aja berbicara sama oke sekarang kita langsung matikan mesinnya matikan AC matikan mesin dan sekarang kita apa cek ke eksterior ya kita cek ke eksterior ini berhubung mataharinya pas tengah hari jadi agak cepet bro ya karena kalau gak lama ini berhubung rambut gue tipis jadi agak gak pusing agak cepet sedikit oke ini sebelum cek ke eksterior kita cek dulu ya ada indikasi bekas banjir atau tidak terat ya ini tepidak-tepidak ya masih tebal ya 1 km nih lihat masih bersih tinta-tinta yang masih jelas bro gak ada bekas banjir bro aman dulu ya mobil aman gak ada bekas banjir ini karpetnya juga masih bagus bro tuh ini karpetnya juga jarang-jarang karpetnya juga baru bro karpetnya kayak baru bro ya kan karena dilapisin jadi jarang kepake juga oke sekarang kita cek tolong pintunya ada sealer sealer masih kutu masih bonpaprikannya bot-botnya belum pernah dibuka stiker tekanan angin panas masih lengkap semua gimana saya buat dekat sini bro ya ya wajar bro pemakaian kena-kena sepatu sendal sealer-sealernya masih kutu semua masih bonpaprikannya ini bot-botnya bro baru dibuka saya cek ya kita buat bot-botnya oke sealer-sealernya juga kutu semua aman karena bekas tabrak ya sealer-sealernya juga aman semua bro ya tidak ada bekas tabrak oke sekarang kita cek ke eksterior eksterior juga catnya masih banyak yang hori bro ya sekitar 70 besar catnya masih original sekarang kita cek dari pintu kanan depan ya pintu kanan depan catnya masih hori bro tapi mulus ya ini ini sedikit sedikit ya bocel-bocel nih kita kena-kena pintu biasanya bro ini ya yang lain ini 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 yang lain overall mulus ya catnya masih hori api cakep spion juga masih krumnya masih bagus dulu ya cuma naik kotor-kotor sedikit untuk pen terkanan cat juga masih hori mulus ini sini yang lain overall mulus masih rapi oke kat mesin mulus pening bisa ngaca kaca depan masih asli ya gak ada perasaan yang silam masih utuh tetap juga masih lempeng oke band depan masih tebal bro ya kondisi masih 80% pembuatan 2021 bro ya jadi sekali ganti 4 sepuluh 2021 jadi band-bandnya masih kayak baru bro ya 80% masih tebal banget karena jarang pakai oke untuk pemper depan ya pemper nih catnya bro masih negasi masih hori ya pemper depannya masih hori ya walaupun lebar-lebarat ada yang gue sped boleh jadi gak gue cat semua gue sped sebagian karena masih horinya masih banyak bro ya lampu depan juga masih bening loh ya utuh terpecah voklam juga utuh terpecah ya pemper masih lulus nih coba coba sedikit lagi maka yang giri-giri masih utuh semua lampu kiri utuh bening terpecah pemper masih mulus ya ini paling menyesin nih bro ya yang lain masih mulus bro ya kotor aja gitu ya kasih ada garis ya bro ya bawang-bawang berikannya fender kiri ketnya masih mulus tapi ya buka-buka sedikit ya fender kiri spion gak masih kontrol masih bagus karena dia kotor terus sedikit ya bitik-bitik ya gak hilang sen-spionnya masih utuh terus pecah pintu kiri ya bitik-bitik ini catnya pada re-pen ya tapi re-pennya rapi bro ya lulus bagus ya bisa ya lulus ini minas-minasnya bocor-bocor sedikit yang lain overall masih oke semua gue sampai jari minasnya ini sama ini ya bocor-bocor biasanya kena batu kerikil di tol untuk sealer pintunya masih utuh semua masih bahkan lubrikan ya masih aman ya sealer ini juga utuh semua ya aman jari-jari setabrak sealer ini kita cek utuh semua aman gak dua setabrak buat potnya gak pernah dibuka ya masih utuh masih kaleng ini buat potnya gak pernah dibuka bro sealer masih utuh semua oke untuk pintu kiri belakang ya ini gue pernah re-pen rapi mulus ya jadi saya rapi minas ini aja bro ini cekin ya agak ngelotok tuh bro ya yang lain saya overall masih oke ya masih mulus ini minas saya bocor-bocor sedikit bro ya saya akan mencari saya akan mencari yang lain novel masih gus sama sini oke sealer pintunya masih utuh masih buang pabrikannya masih aman ya tidak ada bekas tabrak masih utuh semua ya aman tidak ada bekas tabrak sealer ini juga utuh semua aman tidak ada bekas tabrak ya cekin kuningnya masih jelas bro ya ini potnya keberan dibuka masih aman semua bro ya masih kaleng ini potnya juga keberan dibuka ya jadi masih utuh semua masih aman tidak ada bekas tabrak oke sekarang kita cek pilarnya ya ini pilar C nya ini belum pernah dibuka nih bro masih keras taruh ya nah ini buat tarik ini pilarnya bro ya ini pilar C ini pilar C ini masih lempeng bro ya masih simetris tidak keriting atau bekas jacatan atau dumpulan last titik pabriknya juga masih jelas bro ya yang bulet-bulet jadi aman ya tidak ada bekas tabrak ya kalau sini nya kena hati-hati bro ya gue baru ngecek kemarin mobil sini nya disini ada yang kena atau berarti mobil pernah kebalik bro ya pernah kebalik kalau ngejatuh ke jurang bro jadi hati-hati bro oke tapi kalau lo mau nanti gue boleh bersama jadi kalau belum mau cek setiap panel silahkan aja bro ya karena di video makan waktu ya gue bebas gue terbuka aja jualnya oke yang penting dirapikan kembali bro ya karena mobil dagangan oke cok-coknya masih hori masih pabrikannya masih cakep masih rapi ini jual polis ketiganya juga masih rapi bro ya masih seger banget tuh mobil tahun 2012 kayak gini masih seger ya lo datang langsung ngecek sisi kanan ada cup holder sini ada pocket sini juga ada cup holder ya udah keras ini nah tuh ya cup holder nya 2 mobil 1 juta umatnya cup holder nya banyak banget tuh ya sisi kanan ada 3 sini 2 sini 3 lo bayangin kan 3 tambah 2 5 tambah 3 8 belum tambah depan 3 11 tambah 3 lagi 14 gila ya 14 sebelum belakang ya 15 kelajinan juga gua ngitung bro ya oke sekarang kita cek fender kiri belakang catnya masih mulus rapi ini ripen juga bro ya jadi ripen sebelah kiri ini bidang gitu ya jadi biar gak beleng jadi biar rata gitu bro ya oke untuk sealer sealer rodanya lingkar rodanya masih utuh aman berapa sabuk bandnya masih tebal 80% pembuatannya 2021 oke 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 sorry lanjut lagi agak ngeblank dikit nah ini tampilan belakangnya masih rapi mulus cakep oke lampu kiri belakang utuh tidak terkecah ini Mlom Avanza masih asli pada posisinya Mlom Toyota Mlom Tepegi juga masih asli pada posisinya bro ya pemper belakang ya bro ya pemper depan belakang jadi gua seumur-umur beli mobil bekas bro ya yang kilometre rendah gua banyak beli banyak yang lebih antik dan ini juga banyak cuman gua jarang nemuin khususnya ya pemper depan dan belakang catnya yang masih ori bro ya walaupun pemper depan catnya udah ada sepetan tapi sebagian besar masih ori bro ya ini masih ada garis ya bro tuh ya belakang catnya masih bagian sini juga ya tuh ya walaupun ada sepetan sedikit boleh disini ya karena ada barat jadi ada pin oke jadi jarang jarang amat sangat jarang karena yang paling sering kena baret itu pasti bemper loh ya kan gua gak bemper depan bemper belakang jadi buat gua sih wajar bemper depan bemper belakang cat-catan ya tapi begitu begitu ketemu yang ori itu suatu yang amat sangat langga buat gua bro sebagai perdagang oke sekarang kita cek ya bagasinya ini kita cek dulu di tulang pintu bagasinya dari bot-botnya ini masih di kubatnya masih di kubatnya masih aman ya ini bot-botnya gak pernah dibuka selesai masih di kubatnya masih aman semua ya kita ada barang sabrak oke sekarang kita cek tulang pintu bagasinya pas di kubatnya eh masih di kubatnya masih aman ada barang sabrak oke masih di kubatnya ya aman tidak ada barang sabrak kita cek karet untuk bagasinya ya masih aman masih lempung simetris tidak ada keriting atau bukas cet-cetan atau dembulan jadi aman semua tidak ada bukas tabrak oke ini ini gua rapin rapin kembali ya karena tangan satu agak susah oke dan ini bagasinya bagasinya cukup lega lah ya untuk Avanza bagasinya tidak tapi ya kalau mau lega tidak joknya lu lipat saja ke depan ini barang-barang yang gua ganti di depan depan pakai 3M pakai original tidak kaleng-kaleng belinya di Vesia Store filter udara fitrasi ganti baru semua ini tool kit dan ini K3K masih lengkap dari barunya oke dan baris ketiga juga masih cukup juga sisi kanan sisi kiri ada kpowder tapi untuk Avanza ini baris ketiga ya enggak gede-gede banget tapi cukup bro ya dibanding R3 nah itu R3 yang minusnya belakangnya agak sempit oke tutup ini bagasinya kurang kencang kayaknya nah oke efek fender kanan belakang oke jadi masih ORI mulus ya minusnya ini sedikit sedikit ya ya sedikit menggok sedikit dan ini lingkar roda masih utuh perberkannya band-bandnya masih tebel 80% pembuatannya 2021 gue ya ini 4-4 nya masih tebel semua dan pembuatannya sama semua bro pintu kanan belakang catnya juga masih ORI mulus rapi ini sini ya buat saya buka sedikit oke ini tapi ini bro ya ini agak mudah sedikit catnya karena sudah usia juga bro oke tapi catnya masih ORI oke untuk seleranya masih utuh masih wang pabrikannya masih aman tidak bisa sabrak seleranya di sini juga utuh semua bro ya aman teman-teman saya bisa sabrak bro ya sama semua gue buat-buatnya boleh dibuka ini siap bro ya karena sepatu sih wajar ya sekalian semua nih buat-buatnya boleh dibuka bro ya oke kita cek ke interior ya ini bro vanza vanza tipe G manual 2012 kilometer 50 ribuan bro ya cari dimana lagi bro ya tinggal gas saya dari Sabang sampai Merauke oke kita sekarang cek ke bagian mesin untuk kondisi mesin ya masih cakep banget bro ya sesuai kilometer masih segar banget ya tinta-tintanya bro tuh ya masih jelas bro ya kan bahkan radiatornya bro lihat ya ini 8 Januari 2012 ya gak okey kan ya belum pernah ganti dari baru karena kilometer masih 50 ribuan oke kita bahas dulu ya ketulang-tulangnya dari kaptesin ada bekas tabrak atau tidak kita cek dari pot-pot ini bro ya ini pot-potnya belum pernah dibongkar bro ya masih ori maksudnya belum pernah kena gasikan bro silah-silahnya masih utuh ya masih ke pabrikannya ya nih pasti pabriknya ya masih kaleng stiker-stikernya masih lengkap semua lengkap-lengkap masih simetris semua bro ya silah-silah cek ya masih utuh semua aman tidak ada bekas tabrak bro ya tuh pot-potnya juga belum pernah dibongkar ya ini masih utuh semua masih aman tidak ada bekas tabrak sekarang kita cek ke tulang bagian mesin ya bro nih lihat ya sambung-sambungannya ya tuh plastik di pabriknya masih utuh semua masih aman pot-potnya gak pernah dibuka lingkar-lingkar masih simetris nih bro ini kalau saya tabrak kan ini sambungan ini biasanya kena gas-lasan bro ya ini masih ada plastik di pabriknya tuh oke masih utuh semua lingkar-lingkar masih simetris masih aman semua nih plastik di pabriknya ini tulang-tulang dalamnya bro ya bisa cek ya amat semua ya gak ada bekas tabrak saya akan cek ke bawah alihnya oke sekarang kita cek ke bagian mesin oke tadi dipstik oli bro nah dipstik oli ya tuh oli baru diganti bro ya jadi bening ya oli masih baru banget dan tidak ada bekas kerak-kerak bro ya karena perangotannya biasanya rutin bro ya ganti olinya rutin ya biasanya orang gak pernah ganti oli itu dia ninggalin kerak ya dipstik oli apalagi di dalam mesin bro ya atau juga kena oli palsu bro ya hati-hati bro ya yang beli oli-oli murah di online mending beli yang harganya pasaran yang original bro ya oke terus kita cek untuk kaki ya kaki juga masih pakai amaran bro ya masih kondisi bagus ya yang lain offloor masih oke semua mesin kering ya ya kering semua ya ya masih ada tinta-tintanya bro ya kuning ya oke lu mongkar-mongkaran tadi lu ini radiator ya masih bawaannya 2012 itu oke silahkan cek dulu ya buah mekanik paling handal lu tebal cek ke Toyota dia resmi monggo silahkan sekarang kita cek ke kolom mesin ya agar bisa bocor aman semua bro ya kering ya gak terlalu bisa bocor ya cuman kotornya bro ya tinggal cuci steam oke saya sekarang cek ke bagian dokumen untuk kelengkapan dokumen lengkap semua bro ya disini ada STNK cuman gua gak bisa unjukin nopo ya bro ya karena di youtube dilarang menampilkan informasi data pribadi nopo nya B B nya B genap B nya B Jakarta Barat ya mobilnya Avanza 1.3 tipe G manual tahun perakitan 2012 bro ya warna silver metallic pajaknya masih panjang sampai dengan Januari 2025 PKB nya gak mahal bro cuman 2,1 total totalnya 2,2 untuk kelengnya sampai dengan 2027 bro ya BPKB tangan pertama dari baru 50 orang A ini ya ini 2012 tuh ya tadi baru jadi BPKB sama faktur namanya sama bro ya cuman gua gak bisa unjukin namanya bro ya karena di youtube dilarang dan ini kunci saya harapnya juga lengkap semua ya minusnya cuman gak ada buku service buku manual bro ya untuk kasihan kilometer boleh cek dari Toyota dari Sabang sampai Merauke atau ke Toyota Jepang juga boleh bro oke untuk yang benar-benar sisa kontak nomor di bawah jangan lupa subscribe untuk dapat info sama berikutnya thank you wassalamualaikum bum terima kasih